Pada poin nomor 4, saksi menjelaskan bahwa sekarang saksi merupakan pencunalan Polri sejak tahun 1993 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT 05 RW01 Kelurahan Durian III Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan Kompleks Polri Durian III sejak tahun 2012. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari saksi adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai keperundukan warga RT. Pada poin nomor 5, saksi menjelaskan bahwa pada tempat saksi menjabat yakni Kompleks Polri Durian III terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam, diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR yang masing-masing DVR memiliki 8 channel, 1 DVR digunakan untuk 8 channel dan 1 DVR yang lain digunakan untuk 1 channel. Jawaban saksi pada poin nomor 6, saksi menjelaskan CCTV dipasangkan pada lingkungan Kompleks Polri Durian III sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT. Pada poin 7, saksi menjelaskan letak di VR dan monitor CCTV terdapat pada pos satpam. Ada pun yang bertanggung jawab atau mengoperasikan CCTV tersebut adalah satpam Kompleks Polri Durian III. Pada poin 8, saksi menjelaskan titik pengambilan gambar CCTV pada Kompleks Polri Durian III terdapat sebanyak 9 dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut. Poin A, depan rumah nomor 52 yang mengarah ke depan pintu masuk Polri Durian III Jakarta Selatan B, depan rumah nomor 47 yang mengarah ke bawah Jalan Durian III Barat B C, depan rumah nomor 12 yang mengarah ke pintu gerbang bawah Kompleks Polri Durian III Jakarta Selatan D, depan rumah nomor 6 yang mengarah ke sisi kanan Kompleks Polri Durian III Jakarta Selatan E, depan rumah nomor 27 yang letaknya paling ujung atau pojok dekat makam kamera mengarah ke barat Kompleks Polri Durian III Jakarta Selatan F, depan rumah nomor 31 kamera mengarah ke gang Buntu atau gang Polwan G, depan rumah nomor 41 mengarah ke gang menuju rumah Pak RT Kompleks Polri Durian III Jakarta Selatan H, depan rumah nomor 30 mengarah ke pintu gerbang barat Kompleks Polri Durian III Jakarta Selatan I, pas 30 lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46 Kompleks Polri Durian III Pada poin 9, saksi menjelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan lingkungan Kompleks Polri Durian III Poin 10, saksi menjelaskan bahwa perawatan dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV Perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran petir, saat itu telah dilakukan penggantian di VR menggunakan dana swadaya dari warga Poin 11, saksi menjelaskan Poin A, pada tanggal 9 Juli 2002, saksi tidak mengetahui ataupun menerima laporan mengenai penggantian CCTV Kompleks Polri Durian III Pada hari ini, setelah saksi mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Kompleks Polri Durian III Melalui berita di media, saksi menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2022 Yaitu Saudara Marjuki dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2022 yaitu Saudara Sapar Untuk menanyakan pengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022 Saudara Marjuki dan Sapar menjelaskan secara sekilas bahwa di VR CCTV diganti oleh orang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022 B, pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Saudara Marjuki dan Saudara Sapar datang ke tempat tinggal saksi dan menjelaskan Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3-5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan kompleks Polri Durian III Namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama Lalu mereka mengganti di VR CCTV yang ada dengan yang baru Poin 12 Bahwa saksi menjelaskan penggantian di VR CCTV dilakukan tanpa izin dari saksi selaku ketua RT Dan saksi baru mengetahui mengenai penggantian di VR CCTV Kompleks Polri Durian III pada tanggal 11 Juli 2022 Poin 13 Khusus untuk penggantian CCTV dan perawatannya yang berada di Kompleks Polri RT05-RW01, Kelurahan Durian III, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan Pada bulan Januari 2022 terdapat laporan tertulis hasil pengecekan kerusakan CCTV akibat di sambar petir Dan laporan pertanggung jawaban khas warga Kompleks Polri Durian III yang menjelaskan bahwa terdapat perkiraan sementara Untuk perbaikan CCTV di lingkungan Kompleks Polri Durian III, Pancoran, Jakarta Selatan Yang membutuhkan perikiran biaya sebesar 5 juta rupiah Akhirnya belum dapat dilaksanakan karena dana belum mencukupi Kemudian pada tanggal 3 Januari 2022 pengurus RTM membuat surat pengantar nomor 895 garing B garing Satuang Karung garing 2022 Tanggal 3 Januari 2022 menyampaikan agar sumbangan atau bantuan uang warga untuk perbaikan CCTV Diserahkan kepada Jafar dan Marjuki selaku petugas keamanan Kompleks Polri Dengan menuliskan pesaran sumbangan dalam list yang di bawah petugas Demikian keterangan saksi majelis